Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya para pecinta sinetron love story in the series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Yang pastinya akan membuat kita semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron love story in the series untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang Akhirnya kita akan melihat bagaimana kebahagiaan Atar dan juga Madinah Nah kira-kira kebahagiaan seperti apa ya Tonton videonya sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Nah sebelum lanjut ke pembahasan kali ini Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron love story in the series Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang telah kita ketahui di episode sebelumnya Kita telah sama-sama menyaksikan bagaimana pada saat itu akhirnya Madinah berhasil menghubungi Atar Ya pada saat itu memang Atar setengah tidak percaya jika Madinah benar-benar masih selamat Ya pada saat itu Madinah pun menceritakan semuanya kepada Atar Kemudian Atar bertanya kepada Madinah siapa saja yang sudah Madinah hubungi Namun Madinah mengatakan bahwa Atar adalah orang pertama yang Madinah hubungi Karena memang Madinah hanya mengingat nomor Atar Ya saat itu Atar pun mengucapkan terima kasih kepada Madinah Karena Madinah telah membuatnya tenang dan juga telah mengingat nomor telpon Atar Sehingga Atar pun langsung bergegas untuk menjemput Madinah Ya meskipun sempat bingung karena Madinah meng-share lokasinya ternyata tidak akurat Sehingga Atar dan juga teman-temannya yang lain masih harus mencari Madinah di sekitar lokasi tersebut Ya namun meskipun Atar dan juga teman-temannya masih harus mencari Namun setidaknya mereka sudah menemukan petunjuk Sehingga tidak akan sulit bagi Atar dan juga teman-temannya untuk mencari Madinah di lokasi tersebut Ya hingga pada akhirnya Atar pun berhasil untuk menemukan Madinah di sebuah rumah warga Yang pada saat itu warga tersebut yang telah menolong Madinah Ya tentunya pada saat Atar bertemu dengan Madinah Atar pun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya Pada saat itu Atar pun mengatakan kepada Madinah Mengapa Madinah menyusulnya ke puncak Padahal memang Atar sengaja meninggalkan Madinah Agar Madinah bisa hidup tenang bersama dengan dokter Dilan Ya namun pada saat itu Madinah mengatakan kepada Atar Jika dirinya sangat mengkhawatirkan Atar Madinah takut apabila nantinya Atar berbuat sesuatu yang aneh-aneh Sehingga dapat mencelakakan dirinya sendiri Ya namun pada saat itu ketika Madinah menyusul Atar Madinah lah yang justru terkena musibah Karena Madinah mengalami kecelakaan Akhirnya pada saat itu Atar pun meminta maaf kepada Madinah Karena dirinya merasa bahwa kecelakaannya Madinah itu disebabkan olehnya Namun Madinah mengatakan kepada Atar Jika itu bukanlah kesalahan Atar Itu murni Karena kelalaian Madinah dalam mengemudi Ya setelah itu Madinah dan Atar pun mengobrol berdua Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu Madinah dan Atar terlihat sangat bahagia ya kawan-kawan Saat itu Atar tersenyum sangat lebar Ketika mengetahui jika Madinah ternyata selamat dan masih hidup Tentunya Atar sangat bersyukur Karena masih diberi kesempatan untuk meminta maaf kepada Madinah Tak lama setelah itu Ayah Atar pun menelpon Atar Saat itu Ayah Atar mengvideo call Atar Karena dirinya sedang menunggu Atar Ya di episode sebelumnya memang kita telah melihat bagaimana marahnya Ayah Atar kepada Atar Yang saat itu menyuruh Atar untuk pulang Ya pada saat itu Pak Edi sedang menunggu Atar untuk pulang Namun Atar tak kunjung pulang Sehingga Pak Edi pun semakin marah Ya pada saat itu Akhirnya Atar pun mengatakan jika dirinya telah mencari wanita yang ia cintai Karena sebelumnya wanita tersebut telah mengalami kecelakaan Ya pada saat itu Atar pun memperlihatkan Madinah kepada ayahnya Ya namun lagi-lagi Ayah Atar tidak dapat mengenali Madinah Karena memang ketika tidak memakai kacamata Maka pengelihatan Pak Edi pun akan kurang jelas ya kawan-kawan Sehingga Pak Edi pun tidak dapat mengenali Madinah dengan jelas Mendengar Atar yang melakukan hal itu Pak Edi pun langsung tenang Pak Edi pada saat itu Langsung memutuskan jika dirinya tidak akan menghukum Atar Karena memang Atar tidak foya-foya Ataupun tidak membuat ulah di luaran sana Ternyata Atar tidak pulang beberapa hari Hanya karena dirinya ingin mencari wanita yang ia cintai Pada saat itu Rian pun berkata kepada Pak Edi Bahwa dirinya juga sangat yakin Bahwa Bang Atar saat ini sudah berubah Bang Atar tidak akan mungkin lagi untuk berbuat seperti dulu Sementara itu di sisi lain Pak Faisal yang pada saat itu menerima kabar Bahwa Atar telah menemukan Madinah Pak Faisal pun merasa sangat bahagia Karena akhirnya dirinya bisa bertemu lagi dengan Madinah Lalu kemudian Pak Faisal pun menyuruh Madinah Untuk memberitahukan lokasi tempat di mana Madinah sekarang Akhirnya Madinah pun memberitahukan lokasinya kepada ayahnya Ya pada saat itu ayah Madinah pun datang ke alamat tersebut Bersama dengan Anita Karena sebelumnya Anita memang selalu mengikuti Faisal Karena Anita ingin mencari perhatian Faisal di saat-saat seperti ini Lalu apakah nantinya ketika Pak Faisal melihat Atar berada di sana Apakah Pak Faisal akan memarahi Atar Atau justru nantinya Pak Faisal akan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Atar Karena Atar telah berhasil menemukan Madinah Ya semoga saja nantinya Karena kejadian ini Pak Faisal pun akan berubah pikiran Pak Faisal akan memikirkan tentang Atar yang sangat mencintai Madinah Atau justru malah sebaliknya Karena adanya kejadian ini Pak Faisal justru semakin melarang Atar untuk mendekati Madinah Karena Pak Faisal menganggap bahwa Atar adalah sumber malapetaka bagi Madinah Nah menurut teman-teman bagaimana nih pendapat teman-teman Sebaiknya apa yang harusnya dilakukan oleh Pak Faisal Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Love Story in the Series Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai Tetap jaga kesehatan Sekalipun jangan pernah abai karena pandemi belum usai Patuhi protokol kesehatan dengan 3M yaitu mencuci tangan Memakai masker dan juga menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh